Hari ini kami, saya sebagai pimpinan Partai Demokrat daerah istimewa Yogyakarta Anggota DPRD kami, kami bawa semuanya Semoga perjuangan teman-teman semuanya bersama kita untuk menolak undang-undang ini Mengenal oknum elit demokra, orator aksi tolak Omni Baselor di Yogyakarta, prihatin Ditulis oleh Nafi Siwar dari Saver.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Kalau PKS tidak setuju dengan Omni Baselor, itu mah gak heran Tahu selama ini, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi semua salah di mata mereka Sepertinya tidak ada yang baik tentang Presiden Jokowi di mata mereka Saat ini, di tengah masyarakat Indonesia muncul pernyataan yang bersifat standar baru Jika apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi tetapi tidak disukai oleh PKS Berarti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu sudah benar Jadi intinya, PKS itu gak perlu didengar OCH-nya, gak penting Penulis malah bingung dengan sikap Partai Demokrat yang menolak Omni Baselor Tanya kenapa? Apakah Partai Demokrat serius menolak Omni Baselor? Atau ini sebuah drama, bukan Korea? Untuk mencari simpati suara, karena nama mereka sudah terpuruk? Bukankah pada Maret 2020 lalu, Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto sudah bertemu SBY di Cikeas Untuk membahas tentang Omni Baselor, secara khusus, Demokrat setuju dengan semangat Omni Baselor cipta kerja yang sesuai dengan program SBY Kalau masalah tenaga kerja ini, katanya untuk meng-create lapangan pekerjaan Kalau itu, sama dengan program Pak SBY dulu Strategi pembangunan Pak SBY kan salah satunya adalah pro kepada bagaimana meningkatkan tenaga kerja, lapangan kerja Kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syari Fuddin Hasan di Cikeas, Maret 2020 lalu Bagi yang tidak percaya jika Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar yang merupakan partai pendukung pemerintah Pernah bertemu dengan SBY di Cikeas bulan Maret 2020 untuk membahas tentang Omni Baselor dan Pilkada Silahkan melihat screenshot jejak digitalnya yang dimuat dalam beberapa media nasional Seperti Kumparan News, RiauPos.co, dan Tribunews.com Hmm, pada bulan Maret 2020, salah satu partai utama pendukung pemerintah sudah bertemu dengan SBY di Cikeas malam hari SBY juga memberikan masukan terkait Omni Baselor dan pihak Demokrat juga setuju dengan Omni Baselor Karena menurut mereka, semangat Omni Baselor sama dengan program SBY Tetapi sekarang partai Demokrat malah menolak Omni Baselor yang lebih mirisnya lagi di Yogyakarta Ada seorang elit Demokrat yang menjadi orator dalam aksi tolak Omni Baselor beberapa hari yang lalu Ada yang tahu siapa dia? Anda benar, dia adalah Harry Sebaya Ada yang tahu siapa dia? Mari kita kupat sekilas secara perlahan namun pasti Pada awal tahun 2007 lalu, SBY membentuk tim khusus menegakkan kebenaran dan keadilan atau MKK Dimana tim MKK ini sangat tertutup dan personelnya direkrut sendiri oleh SBY Dan Harry Sebayang ini adalah salah satu anggota MKK tersebut Pada Mei tahun 2014, Harry Sebayang menuliskan profilnya sebagai salah satu anggota tim pemenangan SBY dalam akun media sosialnya Pada tahun 2018 lalu, SBY melantik Harry Sebayang sebagai ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta di Jogja Expo Center Di saat bersamaan, SBY juga mengukuhkan kepengurusan DPC Demokrat sekabupaten kota D.I.E Pada pelantikan pengurus DPD Demokrat D.I.E tersebut juga dihadiri beberapa tokoh elit Demokrat Seperti Sekretari Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan, Komandan Komando Tugas Bersama atau Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edibaskoro Yudhoyono atau IBAS Dan sejumlah anggota DPR dan Ketua DPP Demokrat yang penulis ambil dari situs Demokrat Sekarang coba perhatikan judul postingan yang dimuat dalam situs internal Demokrat berikut ini Saat SBY melantik Harry Sebayang sebagai ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta atau D.I.E SBY juga melarang kader berpolitik jahat Tahun 2018, Harry Sebayang dilantik sebagai ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta atau D.I.E Tahun 2020, Harry Sebayang malah menjadi salah satu orator saat aksi demotolak Omni Baselot di Yogyakarta Seperti yang terlihat dalam cuplikan video berikut ini Dan kita semua menjadi saksi sejarah bahwa aksi telak Omni Baselot di Yogyakarta beberapa hari lalu tersebut berakhir ricuh Sehingga polisi terpaksa menembakkan gas air mata Sejumlah fasilitas di DPR DDI rusak Tembok dicoreti, termasuk kendaraan dan mobil polisi rusak Bahkan cafe legian yang berada di samping kantor DPR DDI turut terbakar Penulis tidak mengatakan bahwa Harry Sebayang terlibat dalam aksi kerusuhan di Yogyakarta Tetapi Harry Sebayang menjadi salah satu orator saat aksi tolak Omni Baselot di Yogyakarta Itu jelas sebuah fakta yang tak terbantahkan Seharusnya orang seperti Harry Sebayang yang merupakan elit partai demokrat di Yogyakarta ini Sudah paham aturan hukum jika mereka tidak setuju dengan Omni Baselot Ada aturannya yaitu mengajukan ke MK bukan malah jadi orator dalam aksi tolak Omni Baselot Saat dilantik oleh SBY dipesan agar jangan berpolitik jahat Mari malah jadi salah satu orator aksi tolak Omni Baselot di Yogyakarta Prihatin wassalam Nafis Siwat Jadi kami mewakili partai demokrat mendukung sepenuhnya Benarkah politisi demokrat Benny Kaharman dukung undang-undang cipta kerja? Ditulis oleh Kang Daniel dari Siwat.com Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Sebuah video singkat yang memperlihatkan politisi partai demokrat Benny Kaharman Mendukung undang-undang cipta kerja tiba-tiba beredar Video ini tentu menohok partai demokrat yang menyatakan diri menolak pengesahan Omni Buselot Atau undang-undang cipta kerja tersebut Seakan membela rakyat kecil yang terimbas dari undang-undang tersebut Partai demokrat pun seorang pahlawan menolak dengan tegas pengesahan undang-undang cipta kerja tersebut Tak hanya menolak Partai demokrat pun melakukan walk out pada saat paripurna pengesahan undang-undang cipta kerja Ini dilakukan semata-mata ingin membangun image bahwa partai demokrat membela rakyat kecil Apakah itu berhasil? Belum tentu Tapi yang jelas kemudian beredar sebuah video yang memperlihatkan politisi demokrat Benny Kaharman Yang malah mendukung undang-undang cipta kerja Serta mengapresiasi pemerintah yang akan memperlakukan undang-undang cipta kerja tersebut Pertanyaannya adalah Apakah partai demokrat bermain dua kaki? Ketika disorot kamera partai demokrat terus menolak pengesahan undang-undang cipta kerja Tetapi di lain pihak justru malah mendukung undang-undang cipta kerja Kalau ini memang benar terjadi sungguh sangat memperlihatinkan Sebetulnya partai demokrat membentuk opini masyarakat Di depan seakan-akan membela kepentingan rakyat tetapi di belakang justru bertolak belakang Kita tidak tahu siapa yang mengedarkan video Benny Kaharman tersebut Tetapi setidaknya masyarakat tahu apa yang telah diperbuat oleh partai demokrat di depan ataupun di belakang Jadi masyarakat bisa tahu apa yang diomongkan partai demokrat di depan bertentangan dengan apa yang diomongkan di belakang Video tersebut menyadarkan kita bahwa apa yang diomongkan oleh politisi itu sebaiknya jangan dipercaya Karena apa yang mereka ucapkan hanyalah untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing Juga partai di mana mereka bernaung Untuk kepentingan rakyat sangat jauh Di saat video yang jelas-jelas memperlihatkan Benny Kaharman mendukung undang-undang cipta kerja Tetap saja Benny Kaharman menyangkalnya Dia menuduh bahwa ada oknum tertentu yang ingin mendiskreditkan dirinya Dan video tersebut masih ada sambungannya yang memperlihatkan dirinya menolak undang-undang cipta kerja tersebut Khususnya bagian tenaga kerja Iya tapi ada sambungannya Khusus untuk klaster itu Itu video disesatkan Tidak utuh Yang utuh itu kan pembukaan Yang saya omong itu apa? Mendukung niat baik pemerintah ya kan? Ujar Benny Kaharman saat dihubungi pada Kamis 8 Oktober Terakhirnya kan khusus untuk klaster tenaga kerja Pasti demokrat meminta dikeluarkan Yang kedua saya minta supaya putusan ini akan kami bawa di rapat tingkat 1 dan di rapat tingkat 2 Berarti putusan di rapat paripurna Itu catat harus tahu substansinya itu impuhnya Apapun yang menjadi bantahan dari Benny Kaharman Masyarakat sudah tahu bahwa Partai Demokrat telah bermain dua kaki Bukan begitu kurang-kurang? Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Argana pamit, sampai jumpa